Pemirsa, saya saat ini bersama Bung Budiman Sujat Miko, kawan lama saya yang kita sering berdiskusi lah gitu. Selamat datang, Bung Budiman. Makasih, undang-undang lagi. Itu kan kalau kita sering bicara tentang Indonesia, itu kan Anda itu termasuk yang, saya nggak tahu ya, selalu terobsesi tentang, the future, sesuatu yang ke depan gitu loh. Sesuatu yang, landscape-nya itu nggak lagi nasional, tapi internasional gitu loh. Misalnya gini, Anda bilang bahwa pemimpin itu harus yang punya kesadaran tentang geopolitik. Nah gitu ya, tentang geopolitik, terus saya baca di berita lah ini ya, geopolitik kenapa itu penting? Karena ada tantangannya, misalnya Anda sebut, habis pandemi ya, situasi pandemi masih ada. Kemudian, yang kedua itu, ancaman ini ya, perang ya. Perang. Yang sudah terjadi juga. Sudah terjadi dan mungkin bisa ada eskalasi macam-macam. Yang ketiga soal revolusi. Revolusi industri, revolusi digital, revolusi biologi, dan seterusnya. Maksudnya, coba bisa dijelaskan nggak, kenapa Anda begitu terobses gitu, dengan hal-hal semacam itu yang, ini kan kayak ngomong besar gitu ya, lanskap besar. Gimana menurut Anda? Saya, kalau boleh katakan sejak SD, ketertarikan awal saya itu justru internasional politik. Sejak SD. Saya ngikuti berita politik internasional itu sejak SD. Revolusi Iran, revolusi Nicaragua, ketegangan di semenanjung Korea, itu suka saya baca di koran gitu, kompas waktu itu banyak. Memang seperti itu saya. Dan kedua, saya suka sejarah. Kenapa saya itu suka sejarah dan suka geopolitik, kebetulan saya suka baca buku Bung Karno. Oke. Bung Karno saya sangat banyak bicara tentang sejarah dan geopolitik. Itu yang nancep ke saya. Secara konsep, secara intektual. Kalau secara emosional sih, konsen saya pada politik lebih pada soal kemiskinan. Di desa terutama. Jadi saya konsen juga soal kemiskinan di desa. Bung Karno zaman itu ya. Gila ya, kalau dia sudah ngomong soal Turki, soal Saudi Arabia. Soal revolusi Perancis, revolusi Amerika, Rusia. Bahkan juga yang terjadi zaman itu. Misalnya soal Atatur, pada masanya. Pada masanya memang dia sangat fasinan. Saya terhipnotis dengan itu. Soalnya ketika dia ngomongin Atatur itu teman ngobrolnya. Kita ikut. Kita ikut merasa diajak ngobrol gitu. Itu memang sangat membentuk imajinasi saya. Sehingga ketika hari ini saya berbicara banyak tindakan-tindakan politik saya selalu. Bukan cuma hari ini sebenarnya. Waktu saya bikin PRD dengan teman-teman. Waktu saya berjuang untuk undangan desa dengan teman-teman. Itu juga saya melihat situasi global juga. Apakah ide saya ini akan membesar, akan menggelundung jadi suatu ombak besar, jadi tsunami dalam mengubah keadaan. Selalu saya lihat suaca politik globalnya. Tahun 90-an, gelombang ketiga demokrasi. Waktu undang-undang desa, baru saja terjadi krisis ekonomi besar-besaran tahun 2008. Kemudian World Bank, IMF, segala macam itu mulai mengenalkan program-program yang sifatnya poverty reduction. Pengurangan kemiskinan dan lebih pemerataan begitu. Sehingga ketika kita bawa undang-undang desa, ya memang dunia lagi butuh agenda-agenda pemerataan. Hari ini, yang menjadi konsen saya adalah soal kemajuan, revolusi industri keempat, dan geopolitik. Eh, tambah lagi pandemi. Tiga faktor ini hadir nih. Ada perang, negara besar, revolusi digital, ada geopolitik. Kalau yang kedua, yang ketiga kan kita ngerasain ya secara langsung. Kalau perang itu kan kena di jauh di negara lain, jadi nggak kerasa di Indonesia-nya gitu ya. Iya, itu agak nggak kerasa. Tetapi, saya coba melihat ya dalam sejarah. Ini prakejadian di awal abad 20. Tiga faktor itu. Perang dunia satu, pandemi Spanish Flu, sama revolusi industri kedua. Yang dipicu oleh ditemukannya listrik. Oke. Elektrifikasi. Kalau revolusi industri satu kan, revolusi industri kesatu kan uap, mesin uap. Revolusi industri kedua kan listrik. Oke. Jadi, nah, ini ternyata kejadian di dunia ini membuat. Dan itu simultan ya? Jadi Spanish Flu. Spanish Flu, kemudian perang dunia pertama, sama revolusi. Selepas itu, revolusi pertama listrik itu. Nggak jauh jaraknya, simultan. Dampaknya belum selesai, sudah muncul perang, sudah muncul ini. Dan setelah saya mati, pada masa itu terjadi banyak perubahan radikal di dunia. Pertama, di negara-negara penjajah, muncul gerakan-gerakan sosialisme yang menggugat kapitalisme. Yang dianggap nggak bisa menolong orang miskin yang sakit, gara-gara Spanish Flu, pandemi. Juga membuat orang-orang sosialis yakin kapitalisme itu nggak keren-keren amat. Mereka saling perang antara diri mereka sendiri. Perang diri pertama kan antara negara kolonialis, kapitalis, kira-kira gitu ya. Ternyata mereka nggak akur, kita lawan deh, kira-kira gitu ya. Di lain pihak, sama juga terjadi di kalangan negara jajahan, muncul gerakan nasionalisme modern. Perang Jepang mengalahkan kekaisaran Rusia, perang dunia satu, mengunculkan kebangkitan nasional. Kemudian munculnya revolusi Rusia, kesadaran nasionalisme di negara-negara jajahan. Munculnya kekaisaran Republik Indonesia, tanpa melakukan bicara nar dari Republik Indonesia. Nanti Republik, munculnya part organisasi-organisasi modern, yang melawan kolonialisme itu dengan gagasan modern. Futuristik, bukan berarti kita usir bandar, kita kembalikan ke Mataram yuk, kita kembali ke Demak yuk, kita kembali ke Majapet. Nggak, mereka tahu ada suatu yang baru namanya Republik Indonesia. Kesadaran Sumpah Pemuda. Artinya, ide-ide yang baru muncul, yang nggak pernah ada jejaknya di Tanah Nusantara, muncul. Karena tiga kejadian tadi itu. Nah, hari ini, tiga-tiganya muncul lagi tuh. Perang, pandemi, dan revolusi teknologi. Sekarang digital dan biologi, penggeraknya. Benar juga, sama ya. Saya bandingkan, pemimpin macam apa, yang dibutuhkan di era ketika dunia lagi muncul ketiga-tiganya, ini berbarengan. Karena, setelah tiga berbarengan, biasanya akan diikuti dengan depresi. Dan kalau nggak dikeluarkan baik, akan muncul perang besar, perang dunia. Kan begitu juga waktu itu. Muncul perang dunia kedua, susulannya didaulah oleh Great Depression, kira-kira gini ya. Kemudian doktrin-doktrin ekonomi mulai mengalami pembaruan, munculnya ekonomi kandensian. Macam-macam. Jadi dari segi masyarakat, ilmunya mengalami pembaruan, mengorganisir masyarakatnya, semuanya mengalami pembaruan. Dibutuhkan pemimpin macam apa? Seperti itu. Ternyata muncul lah. Suka atau nggak suka, muncul. Pemimpin-pemimpin yang kira-kira bisa ngomong ke bangsanya, baiknya waktu itu udah berdeka maupun belum. Kita ke sini. Kita harus ke sini nih. Ini ada ledakan di sini, ada ledakan di sini, ada petir di sana, ada badai di sini, cuacanya gelap. Kita harus ke sana. Kita yakin akan ada jalan ke sana. Di balik kabut yang gelap ini akan ke sana. Tapi asal lihat sini ya. Itu pemimpin yang mampu menjelaskan, itu secara besar sampai tingkatan teknisnya. Yang bisa memberikan self-confidence kepada rakyatnya. Bukan pemimpin yang bisa jogetan, stop. Bukan pemimpin yang bisa sekedar viral, toh. Tapi yang bisa ngomongin bahwa komunikasi lewat TikTok, komunikasi lewat jogetan itu hal yang lain. Saya melihat setiap negara butuh kayak gitu hari ini. Bukan cuma Indonesia. Itu. Maka bagi saya, pilihan saya ke Pak Prabu, sederhana saja. Satu-satunya faktor yang membuat saya memilih ke Pak Prabu, soal geopolitik, ekonomi dan geostrategi. Bukan soal gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Itu saya juga udah lama punya. Tapi oke, orang ini yang paling punya sensitivitas itu. Tapi sebelum itu kan Anda melihatnya pada Pak Jokowi kan? Pada persosok Pak Jokowi. Pada periode kedua. Pada periode keduanya. Betul. Sudah. Pak Jokowi sudah mulai nih menantang lewat hilirisasi. Bagaimana menghadapi Uni Eropa, menghadapi WTO. Sudah punya standpoint, sudah posisinya jelas. Tapi kan ini mau berakhir masalahnya. Harus diterusin dong. Kenapa yang kira-kira paling bisa meneruskin posisi yang jelas, yang sudah dihitung Pak Jokowi sejak 2019 terutama. Harusnya terusin. Jangan saya kemudian, udah kayak gini, kita mundur lagi. Begitu. Kan kalau kembali ke soal Pak Jokowi lah ya, tentang kaitannya dengan leadership yang Anda bayangkan tadi. Kan Pak Jokowi berkali-kali menyatakan tentang pentingnya kita menghindari middle income trap. Betul. Seperti yang terjadi di Amerika Latin gitu misalnya kan. Betul, betul, betul. Meskipun pemimpinnya gunta-ganti dari kanan ke kiri, dari ideologinya ya. Konservatif ke progresif. Tapi ternyata ekonominya tetap stagnan. Nah, itu kan Anda menyebut soal pemimpin yang bernyali, ada jenis pemimpin yang Anda bayangkan itu loh, strategis. Cerdas dan berani. Cerdas dan berani. Berani, cerdas dan strategis. Itu gimana Anda melihat konteks Indonesia sekarang ya? Maksudnya konteks Indonesia dalam kaitannya dengan kepemimpinannya Pak Jokowi dan yang sekarang lah gitu. Pertama, gini. Cerdas itu urusannya dengan berani nggak secara cerdas melanjutkan program yang baik tapi belum tuntas. Oke. Pemimpin yang cerdas melihat bahwa membangun infrastruktur itu benar. Bangun jalan, bangun jembatan, bangun pelabuhan udara, bangun pelabuhan laut itu benar. Satu. Pemimpin yang cerdas melihat bahwa hilirisasi itu adalah tahap awal dari industrialisasi dan itu adalah konsekuensi dari sebuah negara yang ingin menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oke. Bukan sekedar dari proses menggali, menebang, dan menjual sumber daya alam. Tapi bagaimana setelah digali, dia menjadi finish good. Menjadi barang pabrikan yang jadi. Setelah ditebang, dia kemudian menjadi barang yang jadi. Setelah digali, tebang, baru dijual. Bukan gali langsung jual, tebang langsung jual. Gali, proses hilirisasi baru jual. Tebang, proses hilirisasi baru jual. Bukan gali, tebang langsung jual. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi, cerdas gak melihat itu? Sebagai sebuah perjalanan satu bangsa, cerdas gak? Cerdas. Kedua, berani gak melakukannya? Karena ketika kita mungkin sudah menguasai ilmu hilirisasinya, akan dilawan nih. Ada gak suka nih. Berani gak lo melawan itu? Lo mungkin bisa ilmunya membuat hilirisasi. Sudah, cerdas kamu. Tapi setelah itu berani gak? Kalau berhasil memulakan hilirisasi nikal, berhasil melakukan hilirisasi apapun. Tapi gak berani juga, ilmunya jadi percuma. Berani itu maksudnya menghadapi kekuatan asing ya? Menghadapi tekanan. WTO. WTO, semacam ditekan, digertak, segala macam. Berani gak? Dua. Kemudian, strategis gak? Nah, strategisnya penting. Agar beraninya tidak asal berani. Oke. Karena ada yang berani nekat, karena dia gak strategis. Oke, gue berani, gue lawan. Ya, percuma saja kalau gak strategis. Karena dengan berpikir strategis kita tahu, keberanian kita ini, kecerdasan kita ini, supaya menang. Kamu harus tahu siapa kawanmu, siapa lawanmu pada sektor industri ini. Pada sektor industri lain, mungkin lawannya lain. Mungkin kamu harus bersekutu dengan lawan yang tadi. Kamu berkawan dengan lawan yang tadi. Untuk sektor industri ini. Industri digital, siapa yang gak suka, siapa yang akan suka hilirisasinya. Industri tambang, siapa yang gak suka, dan siapa yang suka atas hilirisasinya. Itu beda-beda. Bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Itu beda-beda. Jadi yang menjadi kawan di satu sektor, bisa menjadi allies di sektor lain. Nickel. Oke. Nickel, lawan kita Uni Eropa. Yang keberatan, lawan kita Uni Eropa. Boksit, kemungkinan yang keberatan China. Oke. Beda lagi. Sama-sama tambang. Hilirisasinya di sektor digital, lawannya bisa jadi Amerika, lawannya bisa jadi Korea. Hilirisasinya di sektor digital, lawannya bisa jadi Amerika, Jepang, Korea. Hilirisasinya di sektor nickel, lawannya bisa jadi Uni Eropa. Hilirisasinya di sektor boksit, lawannya bisa jadi China. Jadi masing-masing juga beda. Jadi ada kecerdasan, ada berpikir strategis. Oke. Ini penting. Nah, saya melihat, negara berkembang itu kayak nggak boleh punya pemimpin dengan tiga kriteria ini. Kalau ada cenderung yang berani, usahakan dia jangan cerdas deh. Nanti kita supply. Kita expose di media asing. Kalau dia cerdas, usahakan jangan berani deh. Caranya gimana ya? Kita dokong dia. Supaya ngomong di Chatham House, di foreign policy. Cerdas kan? Tapi yang penting jangan berani deh. Ikut agenda kita aja. Oke. Ya, suruh ngomong di Kongres Amerika. Difasilitasi kalau perlu. Ya kan? Eh, tapi udah ada yang berani dan cerdas. Yaudah, terhancur. Kalau gitu, usahakan dia jangan berpikir strategis deh. Tapi ini yang, ini kan saya jadi teringat komentar Anda juga di, ya kan? Ini sebelum kita berbincang. Ini kan saya riset dulu. Oh, iya, iya. Google dulu. Oke, siap, siap. Ini ada pernyataan judul yang bisa menimbulkan salah paham, kan? Budiman Suatmiko, aktivis jangan mengikuti atau jangan terbawa oleh agenda asing. Nah, gitu. Ini kesannya kok kayak agenda asing itu kan istilah. Wah, ini kok seorang Budiman Suatmiko tiba-tiba ngomong soal agenda asing. Yang suka keluhuran ke luar negeri, ngomong ada agenda asing ini ya. Bisa dijelaskan nggak itu? Kayaknya dengan itu. Aktivis, jangan terpengah apa? Atau jangan ngikuti, apa jangan didikte oleh agenda asing. Betul. Kenapa? Karena beberapa isu bisa jadi memang cara untuk mengingat bangsa kita supaya tidak terbang. Contoh misalnya gini. Contoh soal hirisasi. Boleh kritik soal tentang nikel, sekalang-kalang. Kritik soal lingkungan. Kelapa sawit misalnya. Oke, kelapa sawit. Kelapa sawit. Kan Eropa ingin bahwa kelapa sawit kita jangan sampai dijual karena dianggap merusak lingkungan. Munculah aktivis-aktivis yang itu. Oke, nggak ada apa. Kritiknya ada masalah. Tapi, you harus berbikir independen. Jangan karena didanai orang untuk sekedar membawa peran yang diinginkan oleh Eropa untuk menghambat produk CPO kita. Begitu ya. Jangan sampai ke arah sana. Juga soal nikel. Ya, kita perbaiki. Kita harus perbaiki. Tapi jangan masuk air di sana. Satu itu. Kedua, soal demokrasi misalnya. Soal tadi hirisasi. Soal demokrasi misalnya. Kritik-kritik teman-teman, valid, sah, segala macam. Tapi jangan juga kemudian mengatakan bahwa ini mengatakan bahwa proses demokrasi kita sudah melenceng. Dan sehingga kemudian presiden harus dimaksulkan. Sampai karena saya akan rekomendasi mereka sebagian sangat radikal. Presiden harus dimaksulkan. Siapa yang untung ketika satu saat terjadi chaos di Republik ini? Ketika pembelian demokratis kita terhambat. Meskipun belum sempurna memang. Pasti jauh dari sempurna. Saya juga belum puas. Tapi jangan sampai pada masuk agenda-agenda seperti itu. Saat kita sudah berhasil mencontohkan pada dunia. Dan negara dengan penduk musim terbesar di dunia. Kita bisa menjalankan demokrasi liberal. One person, one vote. 25 tahun terakhir ini. Nyaris tanpa kekerasan. Politik. Ya. Tidak ada pembunuhan politik di depan kita. Tidak ada kekerasan-kerasan politik yang sangat luar biasa. At least 25 tahun terakhir ini. Bangsa kita juga tidak terpecah belah. Itu sesuatu yang susah loh. Tapi kita bisa tunjukkan bagaimana kita bisa. Nah jangan sampai masuk. Karena kita punya agenda. Bahwa demokrasi ini kita jalankan. Tapi jangan juga sampai seperti Amerika Latin. Maksudnya begini mengusah. Saya sekarang ini tidak fanatik pada mahasiswa ekonomi politik tertentu. Ternyata. Mau mahasiswa ekonomi liberalistis atau sosialistis. Padahal kayaknya semua akan ke tengah. Padahal kayaknya semua akan ke tengah. Untuk ke tengah itu butuh proses pendewasan dan pematangan. Pendewasan, pematangan, mahasiswa ekonomi apapun. Itu butuh satu generasi. Butuh satu generasi. Persis yang terjadi di banyak negara berkembang. Khususnya Amerika Latin. Kenapa mereka terjebak. Terjerebab sebagai negara berbualatan. Mengapa? Karena baik ketika presidennya lagi jalankan neoliberalisme. Atau saat presidennya menjalankan sosialisme. Mereka hanya dikasih dua periode saja. Dua periode ketika belum matang sudah ganti ke kiri. Ke sosialis. Sosialis sudah mulai matang nih. Zaman Lula diganti ke kanan. Makanya kadang-kadang. Amerika Serikat juga kadang-kadang dukung presiden kiri. Di Amerika Latin. Kemarin Biden dukung Lula. Supaya menang. Supaya jangan sampai programnya si Bolsonaro yang kanan itu mematang. Nanti saat-saat dua periode Lula nih. Dipenggal lagi. Dukung ke kanan lagi. Karena apa? Karena apa yang ditakuti oleh negara maju. Yang ingin memperhatikan dominasi adalah. Ini mematang. Ini ke tengah. Oke lo boleh ke tengah. Tapi dalam tuntunan gue. Begitu lo udah mau matang ke tengah. Gue ganti ke sana. Sehingga masuk ke periode ke kanak-kanakan lagi. Setiap ideologi kan kayak manusia. Punya periode ke kanak-kanakanya. Dimatangin dan di periode mau matang. Butuh empat lima periode. Kita kembalikan ke kanak-kanak lagi. Jari kanan lagi. Nah gitu aja. Itulah menjelaskan kenapa Amerika Latin demokrasinya setelah 80 tahun. Setelah 80 tahun demokrasi liberal. Sumbernya manusia juga sudah boleh baik. Tapi tidak kunung bisa menjadi negara industri maju. Kita gak usah ngomong Afrika lah ya. Kita gak usah ngomong Afrika lah ya. Demokrasinya lebih lama loh. Liberal demokrasinya. Tapi kenapa enggak? Karena tadi itu. Terus ganti. Terus ganti. Nah. Isunya perubahan. Tapi tidak menjamin kemajuan. Oke. Nah kalau kita. Kemajuan dulu. Kalau kata Fahri Hamza kemarin. Dalam perubahan belum tentu ada kemajuan. Tapi kalau agenda utama adalah kemajuan. Pasti ada perubahan. Berubah menjadi lebih dewasa. Lebih matang sistem politiknya. Sistem ekonominya. Karena mundur itu juga berubah ya. Apa? Mundur juga berubah. Mundur juga berubah. Ketika ngomong perubahan. Belum tentu. Belum tentu maju nih. Bisa jadi mundur. Tapi kalau ngomong maju. Pasti berubah. Menjadi lebih dewasa. Kelas menengah kita akan jadi makin tebal. Pelembagaan ekonomi. Pelembagaan politik. Pelembagaan budaya. Pelembagaan apa. Pelembagaan terjadi. Pelembagaan. Pelembagaan. Belum di era digital. Digitalisasi ekonomi. Digitalisasi politik. Digitalisasi budaya. Akan terjadi. Ini kan harus matang nih. Begitu ini dipotong. Kesana lagi. Ke fase anak-anak lagi. Mulai lagi. Mau matang dipotong ke giri-giri. Ya. Berubah. Tapi kanan-kiri. Bukan belakang tengah. Kedepan. Ini yang dihindari. Ini yang menurut saya. Skema seperti ini. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Harus dipahami oleh kita semua. Wah budiman jadi ultranasionalis. Enggak. Saya bukan ultranasionalis. Saya patriotik. Saya patriotik. Ketika saya bicara agrita asing. Bukan saya xenofobik. Bukan saya anti asing. Saya juga sering peluruh di negara asing kan. Saya punya banyak teman asing juga. Saya kuliah di Inggris juga. Banyak wartawan asing. Tidak menge-inventory saya. Teman-teman lama saya. BBC. Washington Post. New York Times. NHK. Kemarin CNBC. Semua pertanyaan sama. Masa depan liberal demokrasi. Dan mau kemana hilirisasi. Semuanya template pertanyaan itu. Artinya. Oh mereka betul-betul. Khawatir dengan hilirisasi. Oh mereka betul khawatir. Dengan hilirisasi. Karena hilirisasi itu artinya memang Indonesia. Mereka jadi bergantung pada Indonesia ya. Gini. Kalau ada orang. Tanahnya kaya. Warisanya kaya. Pinter pula. Gak bisa gue bohongin ya orang. Kalau bisa diananya orang kaya. Begol lah. Biar kita bisa porotin. Ini orang kaya. Pinter pula. Wah kita kalah saing dong. Sesederhana. Ini sama seperti persaingan di sekolah aja. Sama seperti persaingan di sekolah. Kalau dia kaya jangan pinter lah. Orang nanti jadi idola dong. Gak gitu. Kita gak bisa jualan ke dia. Dia bisa bikin apa-apa sendiri. Sesederhana itu. Jadi. Terus kita dikatakan. Mengorbankan demokrasi. Ada media Jerman. Mengatakan. Jerman kalau gak salah. Atau mana. Atau Belanda. kemenangan Prabowo mengacam demokrasi. Kok bisa perhatian seperti itu. Buat demokrasi kita gak ideal. Ya. Sama seperti mereka juga gak ideal demokrasinya. Nah ini juga. Ini menarik nih. Soal kaitannya antara kemajuan dengan demokrasi. Ini ada. Ini juga yang mau saya tanyakan. Jadi kan roadmap tentang kemajuan kan sudah digariskan oleh Pak Jokowi. Kira-kira Pak Jokowi itu kan berkali-kali ngomong tentang ini kenapa hilirisasi yang semacam itu penting. Karena kita ini ada nanti Indonesia sebentar lagi akan bonus demografi menghadapi situasi kritis. Kalau kita gagal kita gak kemana-mana gitu kan mundur gitu kan. Jadi ini Jokowi mikirnya soal 2045 Indonesia harus apa istilahnya tuh? Pokoknya harus melesat lah. Harus. Nah tapi dari segi ide itu katakan aja itu diterima sebagai sesuatu yang memang kita harus kesana. Nah cuma masalahnya kan kritiknya itu dari segi eksekusi. Oke. Karena eksekusinya misalnya bisa aja itu menimbul. Bagaimana dengan korupsi? Oke. Bagaimana dengan pelaksanaannya yang ternyata tidak sesuai dengan yang dimaui atau diharapkan ya. Jadi kemajuan sebagai sebuah cita-cita tapi ternyata eksekusinya itu justru misalnya membikin negara kita terutama korupsi lah gitu ya. Itu satu. Jadi soal eksekusinya. Yang kedua soal apakah lantas kemudian sacrificing democracy. Oke. Itu kan pernyataan yang sering muncul. Jadi atas nama kemajuan tapi kemudian menjadi tidak demokratis. Misalnya kayak Cina. Cina ini kan juga roadmap untuk kemajuannya kan luar biasa. Sekarang menjadi kekuatan ekonomi yang tak tersandingi. Tapi soal demokrasi kan mereka ketinggalan gitu loh. Tidak ada demokrasi lah katakan aja gitu. Gimana menurut Anda dua kritikan itu? Indonesia agak sial. Agak sial gini. Kita ini pernah hidup dalam diri taktoran yang tidak menjalankan tugas-tugas. Tugas-tugas darah diri taktoran. Membangun infrastruktur fisik. Oke. Orang-orang diri taktornya agak males nih. Beda dengan Pak Chung-hee di Korea Selatan. Pak Chung-hee, Chun-do-hwan itu mereka berhasil mentransformasi Korea Selatan dari negara agraris dan menjalankan reform agrarian reform juga dan menjalankan pembangunan desa juga jaman Pak Chung-hee. Semayal undang. Under authority regime. Under authority regime dan melahirkan pebisnis-pebisnis kelas dunia. Di Indonesia kan tidak. Pernyata cuma Indomie aja yang terkenal. Kita masih industri ringan, light industry. Sehingga ketika di Korea Selatan terjadi demokrasi, infrastruktur fisik sudah terbangun. Infrastruktur ekonomi sudah terbangun. Sehingga tugas regime atau presiden-presiden demokratis setelah cundok-hwan jatuh tahun 87 atau 88, itu semua sudah terbangun. Sehingga program-program yang muncul adalah apa? Sosial program dan ekonomi kreatif. Enak. Jadi sosial program dan ekonomi kreatifnya sudah dibangun di landasan infrastruktur industrialisasi yang dibangun oleh regime autoritar. Kenapa bisa dibangun? Karena nggak ada oposisi yang cukup kuat untuk mengganggunya. Di Indonesia kan tidak. Berapa puluh kilometer sih yang terbangun jalan tol zamannya order baru? Berapa sih pelabuhan udara? Berapa pelabuhan laut? Nggak terbangun. Berapa sih konglomer kita yang go global? Yang punya sekelas Samsung, sekelas Hyundai, sekelas Kia, sekelas apapun? Nggak ada. Paling 32 tahun. Iya kan? Oke. Akhirnya, regime demokratis, presiden-presiden demokratis sejak 98 sampai sekarang, menjalankan dua impossible test yang task, yang susah untuk digabungkan. Menjaga tradisi demokrasi yang harus ganti-ganti lima tahunan, dengan program-program yang tidak cukup satu periode, butuh minimal satu generasi. Oke. Atau dua generasi bahkan. Infrastruktur fisik dan sumber daya manusia. Infrastruktur fisik dan sumber daya manusia. Ini kan dua tugas yang nggak cukup 25 tahun. Bangun infrastruktur fisik dari negara berkembang menjadi negara maju, dari negara agrarus menjadi negara industri, itu butuh 25 tahun minimal. Kedua, membangun sumber daya manusia, panennya lama. Nggak cukup kerja tahun ini lima tahun lagi, terrealisasi kemudian, wah hebat. Tidak membuat manfaat elektoral, karena hasilnya 20 tahun lagi. Si anak-anak sekolah ini, supaya mereka masih menjadi dokter-dokter ilmu pengetahuan, engineering, teknik, macam-macam. Nggak bisa dipanen cepat. Jadi kita ini agak sialnya di situ, agak sialnya di situ. Tapi ya Alhamdulillah ternyata ada juga light at the end of the tunnel. Apa itu? Digitalisasi. Jadi kan saya tadi, konsep industrialisasi. Ini digitalisasi beyond manufacturing. Di digitalisasi ini, ada satu bahan bakar yang sangat berharga. Ini berkah untuk kita sebenarnya. Bahan bakarnya adalah data. Indonesia punya keanekaragaman data. Bukan soal jumlah ya. Kalau soal jumlah, data kita kalah dari China. Tapi China, keanekaragaman lebih sederhana. Kita lebih kaya. Keanekaragaman data budaya, keanekaragaman data biologi, itu akan menjadi oil bagi industri digital. Nah kita harus selain bicara hilirisasi, bicara digitalisasi. Hulunya adalah pada data. Keanekaragaman budaya, keanekaragaman hayati. Ini harus kita selain bicara. Artinya, proses hilirisasi kita, bukan sekedar membuat pengolahan manufaktur, dari nikel menjadi baterai, tapi pada soal pengolahan industri digital. Pada data itu. Ini bisa membuat kita skip tahapan manufakturnya, tapi langsung ke digital. Itu ada trajectory sendiri. Nah ini harus dipahami, maka ketika Pak Prabowo kemarin dalam debat terakhir, kita ingin mengirimkan 10 ribu orang belajar sains, teknologi, engineering, and math. Dan 10 ribu dokter tiap tahun. Karena memang kita harus mengelola ini semua. Bukan pada insinyur mesin mungkin, tapi insinyur komputer barangkali, atau insinyur elektro. Karena beda kebutuhan-kebutuhannya. Kira-kira gitu, Bu. Ya, terus kemudian yang soal tadi, soal eksekusinya. Eksekusi? Ya, misalnya soal korupsi, atau soal misalnya pembangunan infrastruktur, ternyata nggak beres, gitu misalnya. Atau prioritas, kereta cepat, ternyata salah prioritas, gitu misalnya. Jadi, ide besarnya bagus, tapi ketika pelaksanaan, the devil is in the detail, kan? The devil is in the detail. Itu gimana cara? Maksudnya, itu kan bisa aja justru malah membuat mundur juga, gitu. Jadi, maksud saya... Tahu, Tahu, Tahu. Soal bagaimana membersihkan kotoran-kotoran dari sebuah kerja, gitu. Bekerja pasti ada sisa-sisa, ada residu-residu. Itu sepakat. Tapi sekali lagi, itu ya, satu ya, jawaban kelasnya pendagangan hukum. Kedua, pengawasan, pengawasan melekat. Pengawasan melekat itu nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Pengawasan melekat hanya bisa dilakukan oleh mesin cerdas. Pengawasan melekat hanya bisa dilakukan oleh kompleks. Itu juga menjadi komitmennya Pak Prabowo. Besok, Mas Ibrahim adalah melakukan proses pengawasan melekat. Untuk mengawasi program-program itu. Tapi itulah waskat itu dulu jaman order baru. Order baru. Tapi waskat waktu itu nggak ada teknologinya, kan? Nggak ada. Nggak ada teknologinya. Tapi jadinya waskat, kan? Waskat. Itu kaitannya dengan apa ya waktu itu? Saya lupa. Tapi yang paling mungkin yang malekat, yang bisa dilakukan pengawasan. Bukan, bukan. Masa saya waktu itu soal CKI ya? Bukan, bukan. Bukan, bukan. Oh, kalau yang PKI soal bersih lingkungan ya? Bersih lingkungan. Ini waskat itu bukan soal performa, kinerja. Soal performa, kinerja, birokrasi. Istilahnya waskat ya? Iya. Pengawasan melekat, betul. Nah, sekarang waskat bisa dimungkinkan dengan teknologi. Nah, ya. Moga-moga harus ada intervensi teknologi. Seperti itu. Oke, oke. Dan... Ternyata digital terutama. Jadi ini untuk pertanyaan yang terakhir, kaitannya dengan tadi kan soal roadmap kemajuan ini. Jadi menurut Anda seberapa jauh terpilihnya Prabowo Gibran ini bisa menjadikan Anda itu seberapa optimis seorang Budiman itu melihat apa yang dibayangkan Pak Jokowi tentang masa depan gitu. Itu soal keberlanjutan. Poin saya soal keberlanjutan. Pak Prabowo, kalau rasanya cuma dua yang saya tahu. Yang saya tangkap ya. Mungkin misalnya kesejahteraan menetes ke bawah. Dan kedua, Indonesia naik peringkat global dan disegani. Dalam soft diplomacy and hard diplomacy. Soft power and hard powernya. Itu saja kosan Pak Prabowo. Rezeki menetes ke bawah, menggerakkan kooperasi, untuk menjadi mesin utama ekonomi, terutama dalam program makan siang gratis. Sama Indonesia kuat. Saya melihat Pak Prabowo konsol ke sana. Bukan berarti nggak perlu yang lain. Yang pertama itu berarti dekat dengan obsesi seorang Budiman terhadap soal desa ya? Iya. Apa kan Anda selalu bicara tentang pemberdayaan desa lah ya? Pemberdayaan rakyat. Di bawahnya, di tengahnya itu adalah tentang teknologi. Tentang sains, teknologi. Keseruannya tentang budaya lah ya. Sains, teknologi. Rakyat di akar rumput, dinamika politik global, maka yang menjembatkan semua adalah teknologi. Maka ini juga berbicara soal inovasi, digitalisasi, bicara soal optimalisasi dana desa, agar dipakai juga untuk mengembangkan sumber daya manusia. Dekarbonisasi. Kita punya banyak dunia ini lagi butuh kita. Kita bisa mengenalkan sebuah ekonomi baru. Dunia butuh Indonesia memberi mereka nafas. Maka dekarbonisasi itu sama sebenarnya dengan oksigenomics. Oksigenomics ini yang menjadi kekota Indonesia. Yaitu ekonomi yang memberi nafas pada dunia. Pendangan karbon, segala macam karbon trading. Kita punya banyak pohon kan. Bagaimana kita menalang pohon, bagaimana kita petani mendapatkan manfaat finansial, keuangan dari menalang pohon, merawat pohon. Karena dunia butuh Indonesia sebagai paru-parunya untuk tetap sehat. Terus ada lagi itu yang Anda merespon soal waktu debat antara Gibran dengan Pak Mahfud itu loh. Yang soal apa itu yang Anda bilang. Karbon capture kan? Bukan, yang bawa poinnya Gibran kan soal bad consequences dari sebuah policy. Green inflation. Iya, green inflation. Ya, karena ketika kita melakukan transisi. Bisa dijelaskan lagi nggak? Karena kita kesakit. Green inflation itu adalah sebuah istilah ekonomi baru memang. Istilah ekonomi baru tentang biaya ekonomi yang akan muncul, biaya tambahan yang naik akibat transisi sebuah negara dari ekonomi fosil, energi fosil ke energi terbarukan. Kan banyak yang akan naik. Alat-alatnya. Ya kan? Alat-alatnya akan baru, membeli alat baru. Biomess, panel, ya kan masih kurang teknologinya di sana. Pasokan itu kita harus membeli atau kita membuat pabriknya sendiri, investasi. Nah itu kan butuh biaya ekonomi. Membutuhkan kawasan industri untuk infrastruktur membuat solar panel atau perangkat-perangkat teknologi terbarukan. Setelah itu kan menimbulkan kenaikan. Biaya muncul kenaikan ekonomi, kenaikan barang-barang. Ada konsekuensinya secara ekonomi. Bagus secara ekologi, dalam waktu dekat, berdapat dekat secara ekonomi. Artinya apa, Bu? Kita tidak hidup di surga. Kebaikan yang satu, membawa bayaran dengan berkurang kebaikan yang lain. Ini soal trade-off juga ya? Soal trade-off. Kepemimpinan adalah persis soal itu. Pabrik polisi itu kebijakan pabrik adalah persis soal itu. Soal negara 270 juta orang lebih ini, persis adalah untuk tidak, kita tidak mungkin menyalahkan semua orang dalam waktu 5 tahun. Kita harus memilih siapa orang kita senangkan. Nah, konsekuensi-konsekuensinya dihitung nggak oleh orang yang ingin jadi presiden ini? Dihitung nggak? Greenvation ada sebuah peringatan. Get real. Be realistic. Anda nggak bisa kelangganan bikin visi-misi isinya tentang semua kebaikan. Anda nggak sadar bahwa kebaikan di satu akan memakan kebaikan di nomor tiga. Kebaikan di nomor tiga akan memakan kebaikan di nomor tujuh. Kebaikan di nomor tujuh akan memakan kebaikan di nomor dua. Janganlah visi-misi itu seolah antara saya punya sepuluh niat baik. 5 tahun akan saya laksanakan. Dengan waktu terbatas, anggaran terbatas, ada oposisi pula. Saya akan buat. Nggak bisa. Kebaikan satu akan mengorbankan. Kalau kamu ambil satu, maka yang nomor sembilan harus mengorbankan. Lo singkirin deh. Ya, soal renewable energy itu bagus. Tapi ada green inflation juga. Berarti ada kebaikan lain yang terkorbankan. Anda mikir nggak? Get real. Jadi, ini bukan panggung infotainment. Ini ngurus negara 270 juta orang lebih. Ini bukan panggung infotainment yang bisa selesai dengan pemimpin makan mie ayam pinggir jalan. Atau seorang pemimpin hanya menjanjikan surga yang belum bisa disaksikan. Menjanjikan, kata Khrushchev, menjanjikan bikin jembatan jembatan surga yang nggak ada. Ya kan? Nggak bisa kayak gitu. Kita mengajak real. Enak jadi orang mengkritik. Semuanya serba salah muda. Belum saya pekritik. Tapi, saya mengkritik jam order baru. Tapi, saya tidak mau jadi kritikus abadi. Saya juga butuh kemenangan. Agar apa? Ya, agar ada dampaknya, dirasakan gitu. Oke. Terima kasih, Bung Budiman, atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.